Baras Krim Polri mengungkap kasus judi online dan pornografi jaringan internasional Taiwan dengan omset 500 miliar rupiah. Dalam kasus ini, polisi menangkap 7 tersangka dan 2 WNA masih DPO. Direkturat Tindak Bidana Umum di Tibidum Baras Krim Polri mengungkap kasus judi online dan pornografi sindikat internasional Taiwan. Direkturat Tindak Bidum Baras Krim Polri berikjen Johandani menyebut pengungkapan dilakukan di 6 provinsi yakni di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, dan Sulawesi Selatan. Judi online disertai pornografi ini dikendalikan WNA Taiwan yang kini masuk dalam DPO. Server judi online ini berada di Taiwan dan kantor operasional berada di Karawaci Tangerang. Praktik judul ini dilakukan di 2 situs Hot 51 dan 82 Gaming. Di situs Hot 51, selain layanan judi online, juga membagikan layanan live streaming pornografi. Johandani menyebut layanan pornografi dibawakan seorang host dengan pakaian seksi. Situs-situs tersebut selalu merubah domennya dengan bertujuan menyamarkan konten judi pada situs-situs tersebut. Pada situs Hot 51, tersedia 2 layanan, yaitu layanan judi online dan layanan live streaming pornografi. Dalam hal layanan live streaming, sindikat ini merekrut agen yang bertugas mencari streamer atau host. Ada pun host tersebut melaksanakan live streaming sambil berpakaian minim atau seksi sampai dengan tidak berpakaian dan berhubungan intim. Praktik judul sindikat Taiwan ini beroperasi sejak Desember 2023 hingga April 2024 dan perputaran uang mencapai 500 miliar rupiah. Barek skrim akan berkoordinasi dengan Pemateka dan akan mengerapkan tindak pidana pencucian uang untuk penelusuran aset. Tangan uang pada sindikat judi internasional tersebut mencapai 500 miliar selama kurun waktu 3 bulan. Dan ini kita akan berkoordinasi dengan PPATK sesuai dengan tujuan kita adalah mengungkap sampai tuntas. Kita akan melaksanakan dan menerapkan tindak pidana pencucian uang untuk penelusuran ataupun trasing aset. Dan manakala kita mendapatkan itu semua hasilnya tentu saja kita akan menyita dan menyidir lebih lanjut tentang TPPU. Dalam kasus ini polisi menyita 14 handphone, laptop, dan perlengkapan live streaming. 7 orang sudah ditetapkan tersangka termasuk WNA Taiwan dengan peran dan tugas masing-masing mulai dari marketing, host, hingga admin. Para pelaku dijerat undang-undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Peneliputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Selamat menikmati